Pemirsa Polisi Wanita dari Kepolisian Resort Sumedang melakukan pendampingan trauma healing bagi para korban bencana longsor di tempat pengungsian khususnya untuk anak-anak. Tujuan pendampingan trauma healing tersebut yakni agar mereka bisa beraktifitas normal seperti biasa meskipun tinggal sementara di tenda pengungsian. Bencana longsor di Dusun Bojongkondang, Desa Cehanjuang, Kejamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat masih meninggalkan trauma yang mendalam. Pada posko pengungsian, Ibtu Memei Andriani mengatakan trauma pada korban bencana longsor tidak bisa dibiarkan berlarut-larut agar para korban bisa melanjutkan kehidupannya secara normal. tanpa dihantui rasa takut. Oleh karena itu dibutuhkan trauma healing atau pemulihan. Ibtu Memei Andriani mengungkapkan program trauma healing yang digulirkan oleh poluan Polores Sumedang yakni melalui media permainan seperti permainan ular, tangga, dan permainan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi rasa trauma pada korban selamat bencana musibah longsor beberapa waktu lalu yang saat ini masih mengungsi di posko pengungsian. Kita dari Poluan Polores Sumedang melaksanakan dia trauma healing itu pendampingan di posko-posko sudah dibagi-bagi gitu ya. Kan disini ada enam posko. Di masing-masing posko itu ada anak-anak kecil, terus dengan lansia, usia lansia. Alhamdulillah setiap pagi itu kita siapkan snack untuk balita, snack anak-anak, dan snack untuk usia lanjut lansia itu ya. Untuk pendampingannya bisa berupa senang, sambil berjemur, terus bernyanyi. Tapi kalau sudah lelah ya sudah, kita juga melihat dulu di sekolah individualnya. Terus anak-anak juga sama. Maunya anak-anak apa? Biasanya dengan spontanitas kita datang tuh, mereka udah menyambut. Bu, mau ini, misalkan. Mau cerita ini ya, itu kadang ada yang ngedrengeng ya, berasa sendiri ngedrengeng ya, berasa sendiri ngedrengeng ya, bercerita. Terus ada juga yang ingin, apa, dia berpuluh kesel. Yang lainnya kita cuma dengerin aja. Trauma healing menjadi salah satu kebutuhan vital bagi para korban bencana. Dengan adanya program trauma healing, korban bencana longsor diharapkan bisa benar-benar sembuh dari traumanya dan bisa menjalani kembali kehidupannya sebagaimana sebelum mengalami bencana.